Kita lanjut lagi bagaimana atau apa saja apalagi Pak Marsudi kira-kira yang bisa kita ambil sebagai hikmah ataupun pelajaran dari peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. Sebagaimana menuruskan yang tadi bahwa orang dilihat dari kreativitas karya ciptanya atau disebut peninggalannya apa, amal soleh yang ditinggalkan itu apa. Jadi yang dilihat oleh Allah oleh Rasulnya dan oleh masyarakat itu adalah karya besarnya bukan suaranya yang besar omongannya yang besar tapi karya ciptanya amal solehnya yang besar Sebagaimana Rasulullah dia dari lahir sampai meninggalnya meninggalkan karya amal soleh yang besar Fasayarullahu amalakum rasuluh maka Allah akan melihatnya wal mu'minun dan rasul-rasulnya melihat wal mu'minun dan umat-umat yang mu'min juga akan melihat Nanti akan diperlihatkan semuanya apa yang kita perbuat. Jadi intinya adalah perlihatkanlah karya cipta yang besar bukan omongan yang besar Jadi tidak cukup sekedar hanya bunyi-bunyi-bunyi doang tapi karya cipta itulah intinya. Tapi di zaman sekarang Pak Marsudi bagaimana caranya agar kita sebagai masyarakat modern begitu berkarya agar bermanfaat dengan orang banyak kepada orang banyak begitu tapi tetap dengan nilai-nilai islami begitu bagaimana caranya? Dicontohkan oleh lingkungan, lingkungan sekeliling kita. Dalam kitab namanya Kuatut Tahir disebutkan Al-Kullu Ya Makhlubil Jamaah Orang semuanya, makhluknya Allah bekerja dalam berjamaah. Sebuah sair lagi ini. Sairnya bunyinya begini Semut membangun rumahnya itu dengan gotong royong Vita Masukiya. Satu sama lain gandengan. Itu semut. Itu membawa barang yang gede dipanggul begitu gedenya semutnya kecil. Barangnya gede dipanggul tapi kuat itu. Semut itu. Manggul barang sampai ke tempatnya. Itu semut menggurui kita. Ngajarkan tentang kita. Tawon mengambil putingnya sari bunga itu untuk dijadikan menjadi madu yang begitu hasilnya. Itu dengan akwana. Gotong royong juga. Nah intinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Betapapun sekecil semut karena dia mau bergotong royong, bau-membau, membangun rumahnya. Kalau kita berarti membangun rumah kita, membangun bangsa kita. Betapapun sekecil apapun mereka, sekecil apapun usahanya. Di pucuk gunung manapun dia tinggal. Atau di kota manapun dia tinggal. Tapi kalau berbau-membau, gotong royong satu sama lain untuk tetap menjaga perdamaian, kedamaian, kenyamanan hidup, kenyamanan bertetangga, kenyamanan berbangsa. Kita menjaga kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Insya Allah hidupnya akan nyaman. Hidupnya akan enak. Sebagaimana Rasulullah contohkan dalam hidupnya yang kita hari ini peringati maulidnya di Monas ini. Baik.